Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan memperlihatkan sebuah desain rumah yang ukurannya 7,5 meter kali 11 meter dengan lebar 7,5 lalu panjang ke belakang 11 meter kita lihat terlebih dahulu bagian depan dari rumah ini disini rumahnya berkonsep minimalis dan modern lalu rumahnya ini tingginya sekitar 4 meter dan atapnya pun tingginya 3 meter ke atas lalu di bagian depan disini ada sebuah lahan untuk menanami sebuah pepohonan ataupun tanaman hias di depan rumah ini dan juga ditempatkan sebuah tong sampah lalu untuk pagar temboknya sendiri disini disusun seperti bebatuan yang berbentuk persegi namun tersusun secara merata ke kanan ataupun ke kiri dan disertai bebatuan yang warnanya hijau untuk memisahkan bagian antara dua bagian kita lihat terlebih dahulu bagian pagarnya pagar untuk garasinya disini pagar garasinya didesain seperti garis bergaris ke samping dan kita bisa membuka pagar ini secara digeser ke bagian kiri kita lihat bagian terasnya disini yang pertama ada teras untuk penghijauan disini ada tamannya taman dan kolam ikan ataupun bisa digunakan untuk kolam hiasan lalu untuk garasinya sendiri disini garasinya membentuk sebuah bebatuan yang persegi namun disusun secara horizontal untuk teras bagian utama untuk masuk ke dalam rumah ini ini terasnya berwarna kuning keramik-keramiknya lalu untuk temboknya sendiri disini temboknya berwarna putih kita pilih warna putih karena agar bisa lebih cerah lalu disini bagian kirinya ada bagian terpotong agar kita bisa didesain menggunakan cat berwarna kuning ataupun cat berwarna seperti kayu lalu untuk pilarnya disini pilar yang tengah ini pilar yang besar ini digunakan sebagai ruang untuk penyimpanan sebuah rak sepatu ataupun segala macam disini nah disini kita bisa lihat nah disini ada ruang untuk penyimpanannya lalu untuk bagian atasnya disini ada bagian dak yang menjulang ke depan kurang lebih 30 cm lalu ada pilar yang kecil disini untuk menjaga dari dak yang di atas teras tersebut lalu untuk jendelanya sendiri kita lihat bagian kirinya dulu disini jendelanya ada dua ini jendela yang masuk tembus ke dalam ruang keluarga ataupun ruang berkumpul lalu di atasnya pun ada pelindungnya untuk pelindung jendelanya untuk pelindung jendelanya disini agak menjulang ke depan kurang lebih 30 cm lalu untuk bagian atasnya itu ada ventilasi lagi ventilasi yang menggunakan glass block ini glass blocknya berwarna abu-abu yang bisa tembus cahaya ke dalam lalu untuk nomor rumah disini saya ditempatkan bagian atas teras ini ada ruang disini untuk bisa menempatkan nomor rumah dan di atasnya lagi ada sebuah duck disini untuk ducknya ini sama ini agak tipis menjulang ke depan kurang lebih 20 cm lalu untuk jendela bagian teras disini ada dua bagian yang pertama bagian atas dan bagian bawah keduanya sama-sama bisa dibuka ke atas ataupun ke bawah lalu untuk pintunya sendiri masih polos seperti ini bergaris dan untuk bagian jendela kanan disini jendela kanan ini langsung berhadapan ke kamar utama dari rumah ini dan di atasnya pun ada duck yang menjulang ke depan kurang lebih 30 cm dan bagian tembok kanan disini sama ada sekat untuk catnya catnya berwarna kuning ataupun berwarna kayu disini lalu di bagian atas jendela pun ada ventilasi lagi agar menerangi bagian dalam dari rumah ini ventilasi glass block yang berwarna buah bu oke kita langsung lanjut ke bagian belakang dari rumah ini disini bagian belakangnya ada beberapa bagian yang pertama teras lalu temboknya pun masih sama persis seperti pada bagian depan lalu di atas ini ada sebuah penyimpanan untuk tanki air kita lihat terlebih dahulu disini ada bagian pagarnya juga disini pagarnya langsung menggunakan pagar besi lalu di atas selancip tidak ada pagar temboknya disini pun di ujung sudutnya hanya diberi pagar tembok kurang lebih 30 cm lalu untuk di bagian teras penghijauan ini kita bisa menempatkan jemuran ataupun sekedar untuk beraktifitas di luar lalu untuk bagian jendela ini jendelanya bisa langsung tembus ke bagian dapur dan di atas pun ada dak untuk menindungi jendelanya itu lebarnya 30 cm lalu di bagian kanan disini ada pintu yang menghadap ke samping kanan dari rumah ini ini menaiki tangga sama seperti di depan menaiki tangga yang tingginya kurang lebih 20 cm kita langsung beranjak ke bagian dalam rumah ini saya akan hide terlebih dahulu bagian atasnya agar bisa terlihat bagian dalam dari rumah ini oke baik disini sudah terlihat bagian dalam dari rumah ini oke yang pertama bagian depan disini bagian depan tentu saja menghadap langsung ke teras utama dari rumah ini begitu kita masuk disini ada teras luang disini bisa dijadikan ruang tamu sebenarnya namun saya tidak menempatkan kursi disini lalu sebelah kiri dari pintu masuk disini ada bagian ruang keluarga bagian ruang keluarga disini ada tv sofa lalu di pojok depan ini ada sebuah lemari penyimpanan ataupun buku-bukuan yang disimpan di atasnya lalu bagian kanan setelah masuk ke rumah ini ada bagian ruangan yang ukurannya 3 meter kali 3 meter disini kita bisa lihat disini juga kasurnya double bed kita bisa menempatkan beberapa lemari disini masih ada sisa kosong lalu pintunya pun masih pintu kayu lalu lalu untuk kamar kedua itu berada di bagian belakang untuk kamar kedua disini ukurannya kita lihat terlebih dahulu disini saya akan ukur kurang lebih 2,1 meter kali 3 meter lebarnya 2,1 kali 3 meter panjangnya ini pintunya pun masih sama menggunakan pintu kayu lalu disini ada sedikit duang untuk berjalan menuju ke halaman luar belakang dari rumah ini lalu untuk dapur yang sendiri disini dapurnya ukurannya kurang lebih panjangnya 3 meteran dan disini ada ruang jalan sekitar 1,5 meter lalu di bagian pojok kanan disini untuk masuk ke dalam WC ataupun tawar mandi disini juga sudah ada meja yang dilengkapi dengan wastafel kita bisa menempatkan kompor gas disini oke kita langsung saja untuk melihat secara realistik bagian dari rumah ini yaitu bagian depannya lalu kita lihat bagian belakangnya dari rumah ini secara real dan nyata nah ini bagian depan dari rumah ini lalu bagian belakangnya seperti ini secara real baik sekian dari saya terima kasih selamat menonton video ini semoga bermanfaat dari desain yang saya buat ini silahkan subscribe untuk informasi update selanjutnya dari saya tentang video-video tutorial ataupun video desain lainnya di channel youtube saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati